Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini Oke, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok tujuh, kelompok terakhir Materi terakhir di pengalaman komputer Yaitu tentang look Tentang look dari mata kuliah pemrograman komputer Untuk mempersingkat waktu silahkan langsung dimulai untuk presentasinya Silahkan kelompok tujuh Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat pagi Ya, disini kami dari kelompok tujuh akan presentasikan materi mengenai loop Disini anggota kelompok kami itu ada Mohamad Arji Mohamad Diki Sanjaya Valendra Mangwali Dan saya sendiri, Vivi Anitta Ndartamanda Untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Diki Sanjaya Jadi, apa sih itu loop? Loop diartikan sebagai perputaran dan dapat digunakan untuk memberikan perintah Agar suatu sistemen dapat dieksekusi berkali-kali Selain itu, fungsi loop dapat mendeskripsikan suatu loop group Suatu baris atau beberapa baris program dieksekusi sebanyak beberapa kali Atau sampai menemukan kondisi tertentu Lanjut, Pi Jadi, ada tiga macam struktur perintah loop Yang pertama itu ada for, the while, dan the while For Yaitu struktur perulangan Biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya Well, perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui Proses akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar Dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah Yang ketiga itu the while Perulangan ini digunakan bila jumlah perulangan the while sama saja dengan struktur while Hanya saja pada proses seleksi kondisi Tetapnya berada di bawah batas pengulangan Untuk selanjutnya Saya sarankan kepada Budi Kontek loop Merupakan perulangan jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya Perulangan yang termasuk dalam kontek loop adalah perulangan for Uncontent loop Merupakan perulangan yang tidak jelas Beberapa kali ia harus mengulang Perulangan yang termasuk dalam untent loop adalah perulangan while dan perulangan do or while Perulangan for Yang perlu diperhatikan adalah kondisi Yang ada di dalam kurung setelah kata for Kondisi ini akan menentukan Hitungan akan dimulai dari 0 dalam kurung i sama dengan 0 Hitungannya sampai Sampai i lebih kecil daripada 10 Lalu di setiap perulangan i akan bertambah i plus dalam kurung i plus plus Variable i pada perulangan for Berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan Jadi setiap perulangan dilakukan nilai i Akan selalu bertambah 1 Karena kita menentukannya di bagian i plus plus Selanjutnya yaitu Valendra Manguali Saya di bagian perulangan 1 ya Langsung dibaca ya Perulangan Perulangan 2 Valen Oke oke Maaf ya jaringan saya kurang bagus Perulangan 2 Y Mohon maaf jaringan saya kurang bagus Perulangan 2 while Mungkin ada yang bisa gantikan baca Minta tolong Mohon maaf ini jaringan saya kurang bagus Keluar-keluar Perulangan Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan Uncontent loop Perulangan while Juga dapat Menjadi perulangan yang content loop Dengan memberikan konter di dalamnya Lanjut nih Ketutupan Tidak muncul kah slide-nya Halo Tiga Perulangan 2 while Perulangan 2 or while sama seperti perulangan while Perbedaannya while dan 2 while yaitu perulangan 2 or while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu Lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while Selain itu Perulangan 2 or while akan mengecek kondisi di belakang sesudah mengulang Sedangkan while akan mengecek kondisi di depan atau awal sebelum mengulang Ya mungkin demikian Presentasi dari kami Kalau ada yang mau ditanyakan Kami persilahkan Ya oke Terima kasih untuk kelompok 7 Atas presentasinya Oke selanjutnya Silahkan jika ada yang ditanyakan dari kelompok 7 Juga Gak apa-apa Jadi loop ini adalah kondisi perulangan Ada tiga jenis tadi For While Dengan Lupa saya satunya tadi apa Coba ditampilkan lagi Do while Jadi ada tiga Percontohan ya For itu untuk biasanya untuk bilangan Jadi dia ngonting terus Ya satu Ada bilangan A Yang masukkan inputannya mungkin delapan gitu Atau misalnya lima gitu Ditambah satu secara terus menerus Ya lima Tambah satu enam Tambah satu tujuh Dan seterusnya 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 While itu While itu Ada satu prosedur Ya Ada satu prosedur Kita bisa panggil Sewaktu-waktu Jadi namanya adalah Uncounted loop Jadi tidak terhingga Ya untuk dia manggilnya sampai kata Ya Oke Ada pertanyaan lagi Yang lain silahkan Terkait ini Itu Pak Saya kan Sudah coba kan Pak Yang ini yang Untuk Di Python yang Do while Yang while sama Yang while sama Fornya Tapi yang do whilenya itu Saya kurang Pak Caranya gimana Pak Saya sudah coba kan Pak Tapi itu Selalu dia itu Salah gitu enggak Salah Oh mungkin dari Pythonnya aja itu Enggak apa Itu dari Pythonnya aja Tapi kebanyakan Apa namanya Itu For sama while aja Ya Do while Saya enggak tahu Tapi kemungkinan Tidak akan kalian gunakan Tapi kalaupun kalian gunakan Ya nanti Apa ya namanya ya Itu mungkin kayaknya Di masalah Pythonnya aja Sesuai kok tadi Yang sudah Sudah dipresentasikan Ya Ini Dicoba Pake apa Bahasa Python yang mana Kemarin Coba-nya pakai apa TV Itu pas Coba-nya pakai Python Python berapa Itu kan Iya Pak Saya sudah coba Pak Sampai saya semalaman Itu bergadang Pak Nunggu yang dua Itu enggak muncul Pak Masih jatuh kayak Langsung Apa sih Inval gitu loh Pak Langsungin palit Iya enggak Pokoknya enggak Mau muncul Tapi kalau yang For sama yang Wildnya itu bisa Okay 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 It's Coba lihat penjelasannya Penjelasannya untuk do while Ditampilkan lagi Oh Ya 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 Oke 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 Coba bukan yang bulat-bulat itu Yang kalian tadi ada yang di awal Yang bulat-bulat Ya ini aja Dikeluarkan semuanya Pengertiannya Oh ya Jadi gini Untuk do while itu Dia posisinya harus ada while dulu Jadi double Ada while ada dual Jadi Proposisi pengulangannya Itu berada di bawah batas pengulangan Jadi while dulu atau for dulu Nanti baru Tapi bisa sih while Dual Dan saya coba Cari juga disini Ada yang lain Dual in a python Jadi Biasanya dual itu Dalam python Juga disebut dengan while Jadi dual sama while itu sama aja Itu ya Vivi Jadi Mungkin di bahasa python yang Vivi gunakan Belum menyangkut yang untuk the while Jadi Maksudnya adalah while Jadi Gak akan jalan Ya Seperti itu Oke Seperti itu ya Vivi Iya pak Ya Oke Gak apa-apa Oke selanjutnya Silahkan Ada pertanyaan yang lain Oke Kalau tidak ada Silahkan langsung ditutup Untuk kelompok 7 Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah hadir Pada presentasi kami hari ini Kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax